Halo guys Halo semuanya selamat datang kembali di channel aku dan semoga video ini bermanfaat buat kalian tonton ya dan buat teman-teman yang nampir ke video ini cuman nggak begitu tertarik di dalam dunia binatang semoga juga cukup terhibur Oke aku mau mulai dari mana ya yang jelas di judul udah kelihatannya aku mau tunjukin ke kalian ada ribuan baby tarantula yang menetas ini aku seneng cuman juga agak sedih juga bayangin aja aku langsung dapat ribuan baby tarantula yang ukurannya mungil dan kecil-kecil meskipun kalau dijual juga bisa cuan dan artinya aku dapat keuntungan yang cukup banyak semurah-murahnya kalau stoknya ada seribu ekor itu jadi lumayan ya buat jajan ini suara aku agak serak ya agak batuk juga jadi semoga video aku cukup jelas kalian denger ya cuman bayangin ini aja deh ini ada seribu dan wajib dipisah wajib disoliter nggak bisa kita pelihara secara kelompok atau koloni jadi mau nggak mau harus kita sediakan seribu kandang seribu kandang itu enggak sedikit loh kalian buat kandang dilubangin aja ya sama ngasih kokopit itu seharian enggak selesai bro ini udah padat banget jadwal kayak enggak ada abisnya aku kan ngurus enggak cuman tarantula kan aku megang banyak hewan dan rata-rata satu jenis hewan itu yang aku pegang jumlahnya ratusan ini masih ketambahan beban hidup aku dapat ribuan baby tarantula gimana enaknya dijual apa dilepas terus terang aku ada dan niatan mau aku rilis ya jadi rencana mau aku lepas di tempat yang jauh dari pemukiman cuman yang jadi perhitungan aku mau cari tempat yang nggak gersang kalau gersang bakalan mati guys jadi aku cari tempat yang kelembapannya terjaga biar si baby tarantulanya bisa cari rumah lebih gampang lah biasanya di tempat yang lembab itu serangganya lebih banyak serangga kecil adalah makanan si baby tarantula ini gimana guys kalian udah pernah lihat telur tarantula itu kayak gimana sih dan ukuran tarantula yang baru pertama kali netes segede apa wujudnya kayak gimana buat kalian yang penasaran bentar lagi bakalan aku tunjukin aku mau tunjukin ke kalian biar teman-teman juga tahu hitung-hitung juga tambah wawasan nah ini untuk telur tarantula itu aslinya kayak butiran lingkaran kayak gimana ya kayak bola kecil-kecil cuman banyak banget telurnya kayak di bungkus sama induknya pakai jaringnya kayak gini jadi berbentuk bola guys ini di dalamnya banyak banget telur tarantula telur tarantulanya ada di dalam guys jadi nggak kelihatan butir-butir kayak telur ikan kayak gitu ini yang kecil ya besar kecilnya telur itu tergantung ukuran induk semakin gede ukuran induk semakin gede juga dan semakin banyak anakannya untuk yang gede gedenya segini nah ini ini yang gede untuk yang gede diameternya sekitar tiga senti adalah dan aku yakin banget untuk yang aku pegang ini bentar lagi juga menetes dan bahkan aku juga lumayan yakin di dalam telur ini udah pada netes guys ini adalah telur yang aku aku dapatkan barengan dengan telur-telur yang barusan udah netes nah ini ini adalah telur tarantula bentuknya mirip-mirip dengan apaan kayak roti ya yang jelas telurnya di dalam sini kayak dibungkus kayak apaan ya pakai jaringnya lah jadi bentuk lingkaran kayak gini aku rasa jaringnya ini fungsinya buat melindungi si telur-telurnya dan kalau udah waktunya netes bakalan kayak digijitin sampai bolong keluar kayak gitu bentar aku masukin dulu nah ini aku enggak bicara terlalu banyak ya aku fokusnya di reptil untuk tarantula aku enggak terlalu paham ilmunya jadi disini aku cuma pengen tunjukin apa yang aku lihat dan aku sampaikan keadaannya oke aku benar-benar enggak begitu paham soal ternak tarantula dan bahkan buat bedain kelamin aku aslinya masih bingung ya buat tarantula itu jantan gimana betina kayak gimana kecuali kalau udah nelur kayak gini kan udah jelas ya betina berhubung aku enggak begitu paham seputar penetasan telur tarantula kayak gini waktu pertama kali aku dapat telur-telur ini aku langsung hubungin temen aku yang sesama-sama juga sih dia aku lihat pelihara banyak tarantula kalajengking dan berbagai serangga lainnya lah aku rasa dia cukup berkompeten dan lebih paham daripada aku ya udah aku minta dia arahin hasilnya kayak gini aku buat sederhana guys dan ternyata netes semua dengan metode yang kayak gini untuk inkubasinya aku cuman pakai ini kokopit untuk bagian atas aku kasih tisu telur tarantulanya aku taruh di bagian atas kemarin aku sempet katanya katanya masa penetasan telur tarantula itu nggak nyampe 30 hari disini tanggal 23 bulan 7 ini bulan aku dapat telur ya ini kan udah bulan 8 tanggal 31 berarti aslinya udah 30 hari lebih dikit cuman aku rasa ini udah netes sejak beberapa hari yang lalu ya soalnya disini aku lihat ada yang udah molting guys molting itu ganti kulit nah ini cuman aku nggak bisa sembarangan buat buka kayak gitu ya di dalam sini ada ratusan ekor tarantula dan gerakannya besit banget meskipun masih kecil dia gerakannya udah cepet banget ya lebih susah lagi kalau kabur langsung banyak kayak gitu aku nggak bisa nangkep kalau asal nangkep bakalan mati tarantulanya ke gencet itu yang hitam-hitam full tarantula kelihatan kenapa nggak nah itu aku buka pelan-pelan aku mau tunjukin nah ini ini adalah tarantula yang aku rasa sudah netas sekitar mungkin udah hampir satu minggu ya ini udah pada molting dan untuk warnanya udah pada keluar udah jadi hitam gas itu di dalam situ ada kayak lubangnya nah tarantula baby-nya keluar dari dari situ oke aku mau lanjut tunjukin tarantula yang menurut aku ini umurnya baru satu hingga tiga harian lah yang jelas aku rasa ini baru netas soalnya ukurannya beda banget dengan yang pertama aku tunjukkan untuk yang ini kan udah molting kan warnanya udah item udah kelihatan persis dengan indukannya meskipun bulu-bulu halusnya nggak begitu kelihatannya tarantula jawa kan kelihatan banyak bulunya kan nah untuk baby atau kadang disebut sling tarantula masih kelihatan kayak hitam polos kayak gitu nah ini guys untuk yang ini ini nggak sobek alami ya aku sobek sendiri aku penasaran agak kepo lah kondisinya kayak gimana soalnya ini kan ini telurnya dapat barengan ini semuanya udah netas dan untuk yang ini kenapa belum keluar tarantulanya jadi langsung aku sobek nah hasilnya kayak gini itu yang coklat-coklat mirip dengan kacang hijau cuman ada kaki-kakinya ya asli mirip banget dengan kacang hijau nih Nah itu itu yang coklat-coklat adalah kumpulan tarantula guys jumlahnya di sini ada ratusan ekor asli ini banyak banget jadi dalam satu kantong yang telur tarantula isinya kayak gini guys aku agak nggak fokus ya soalnya di sini banyak yang udah keluar takutnya mereka malah pada ngacir kabur oke ini aku tutup dulu untuk yang lain sebagian udah pada keluar cuman nggak semua ya untuk yang ini juga udah keluar guys nah ini untuk yang ini udah keluar dan itu ada udah kelihatan kayak lubang kecil ya tarantulanya keluar dari situ ini kecil-kecil banget cuman warnanya udah agak hitam mungkin udah molting atau ganti kulit dalam kantong ini asli aku dapat ribuan ekor ini cuman sampel ya karena aku buat videonya di kamar atas nggak mungkin aku angkat semua ini aku bawa 9 toples ini kalau netes semua udah 900 koma lah dan bahkan bisa jutaan eh kok jutaan sorry sorry bisa ribuan hanya dari sembilan kloter ini tarantula ini sekali reproduksi atau sekali bertelur anakannya banyak banget nah ini untuk yang ini udah agak gedean warnanya agak sedikit abu-abu ya untuk tarantula yang baru netes warnanya lebih ke agak putih ini aku nggak bisa terlalu banyak goyang-goyang gerak kayak itu apalagi aku tunjukin ke kamera kayak gini takutnya pada kabur deh ini aja tadi udah pada kabur adalah kalau cuman lima kayak gitu tangkapnya susah banget ukurannya kecil banget kalau langsung aku tangkap itu dia langsung kayak ke bencet mati ya enggak gimana guys telur tarantula sama tarantula babynya lucukah biasakah aku yakin banyak dari teman-teman yang nonton baru kali ini lihat telur tarantula dan gimana proses menetasnya baby tarantula oke ini videonya aku akhiri dulu ya ini banyak banget aku masih bingung dan ragu-ragu mau apain yang jelas rencana mau aku lepas aja lah ada satu yang diminta temen aku dan kebetulan ada satu yang laku 100 ribu cuman satu kloter kayak gini yaudah lah daripada nggak kerawat atau resiko mati di alam ini aku lepas satu laku 100 ribu satu kotak ini ntar rencana kalau dua hari nggak laku bakalan aku lepas semua untuk yang ini diminta temen aku sama solo oke videonya aku akhiri dulu terima kasih atas waktunya besok kita jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati